Kederaan Roda 4 dan Roda 4 Kederaan Roda 2 milik masyarakat yang sedang melintas Atas kejadian tersebut di atas maka petugas mengambil tindakan tegas dan terukur kepada tersangka SU Pindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam hal ini Anggota Densus 88 anti teror Polri Sudah sesuai dengan prosedur Satu lagi pelaku terorisme ditindak tegas oleh aparat Densus 88 Yang mengakibatkan tersangka tewas dalam insiden penangkapan tersebut Profil tersangka diketahui bernama Sunardi Dia berprofesi sebagai dokter umum Menurut beberapa kalangan tertentu, Sukardi dikenal sebagai sosok yang baik Kematiannya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Banyak yang mengecam tindakan keras aparat Densus 88 Dalam insiden penangkapan tersebut Namun, tidak sedikit pula yang mendukung tindakan Densus 88 Yang dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Suara-suara yang membela si dokter melontarkan berbagai macam argumen dengan seribu satu alasan Terutama menyangkut kondisi fisik si dokter yang memiliki keterbatasan Untuk berjalan saja dia harus menggunakan tongkat Jadi, untuk melakukan perlawanan fisik saat terjadi insiden yang menewaskan dirinya Dinilai sangat tidak mungkin Si dokter disebut sebagai seorang pejuang kemanusiaan Karena kiprahnya sering dan banyak membantu orang lain Dia juga dikenal sebagai pribadi yang taat beribadah Dan banyak lagi kriteria baik yang disematkan kepada dokter Sunardi Di sini nampak jelas bahwa suara-suara sumbang yang membela si dokter Dan mengecam keras aksi aparat Densus 88 Yang dinilai main hakim sendiri Sebagian besar adalah kelompok yang selama ini memang getol Menyerang tim Densus 88 Dan bahkan mereka juga pernah mendesak pemerintah Untuk mengubarkan Densus 88 Yang bagi kita kaum waras banyak berjasa Menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI ini Dari ancaman paham radikalisme dan aksi terorisme Pernyataan sikap gerakan umat Islam Nusantara Pemerintah Joko Widodo Harus segera bubarkan Densus 88 Masyarakat luas yang masih awam Ditambah lagi dengan tingkat literasi yang rendah di zaman yang sudah serba digital ini Menjadi rawan dan cenderung Mudah terprovokasi oleh narasi-narasi miring Yang kian gencar disuarakan oleh mereka Kelompok radikal intoleran Yang jauh dari fakta yang sebenarnya Kembali pada kasus dokter Sunardi Di beberapa media sudah disampaikan Bahwa meskipun si dokter memiliki keterbatasan fisik Namun hal itu sama sekali tidak membatasi geraknya Untuk melakukan aktivitas sehari-hari Buktinya dokter Sunardi Diketahui sering mengendarai mobilnya sendirian Bahkan sempat beredar cuplikan video Berupa rekaman CCTV Yang diduga kuat adalah sosok dokter Sunardi Dia bisa berjalan normal Tanpa menggunakan tongkat yang dibawanya Pihak Polri juga mengungkapkan Dokter Sunardi melakukan perlawanan Saat akan ditangkap Perlawanannya tidak secara fisik langsung Namun menggunakan sarana kendaraan Atau mobil yang dikendarainya Dokter Sunardi berusaha kabur Dan semakin kalap mengendarai mobil Berjenis SUV double cabin Sehingga oleh petugas Dinilai sangat membahayakan Keselamatan aparat dan masyarakat sekitar Hal ini terbukti Dengan adanya dua orang korban luka Dari pihak aparat yang ditabrak Dan beberapa kendaraan warga Yang kebetulan melintas di sekitar lokasi kejadian Statmen bahwa dokter Sunardi orang baik dan suka menolong Membuat pihak keluarga dan kelompok pendukung paham radikal Meragukan si dokter terlibat jaringan teroris Namun faktanya Data yang diperoleh tim Densus 88 Menunjukkan hal sebaliknya Sepak terjang dokter Sunardi Sudah tidak bisa dirakukan lagi Dalam kiprah gerakan terorisme di tanah air Data berupa dokumen Keterangan para tersangka kasus tindak pidana terorisme Yang sudah banyak ditangkap sebelumnya Menjadi dasar utama dan bukti permulaan yang kuat untuk menangkapnya Bahkan saat peristiwa penangkapan yang menghebohkan tersebut Status Sunardi sudah tersangka Bukan lagi terduga Kalau saja saat disergap oleh tim Densus 88 Si dokter tidak melawan Tentu akan beda ceritanya Pendekatan hukum aparat Densus 88 Tentu akan mengedepankan aspek hukum Sesuai aturan yang berlaku Namun dikarenakan pihak tersangka melakukan aksi perlawanan Yang cenderung membabi buta Bahkan dinilai membahayakan keselamatan petugas dan warga masyarakat sekitar Tindakan tegas terukur tim Densus 88 Sudah sangat tepat Dengan melumpuhkan tersangka dokter Sunardi Mengenai klaim bahwa dokter Sunardi orang baik dan taat beribadah Memang seharusnya Semua orang yang mengaku muslim harus taat beribadah Ini hubungan vertikal antara manusia dan sang pencipta Yaitu Tuhan Yang Maha Esar Walau demikian Kebaikan Sunardi di satu sisi tidak sejalan Dengan fakta yang disampaikan warga sekitar domisi Lisi Dokter Ketua RT-nya mengungkapkan bahwa sosok Sunardi sangat tertutup Dia tidak pernah aktif dalam kegiatan setempat Tidak pernah bertegur sapa dengan warga Tidak pernah menyerahkan data diri kepada pengurus RT Dan parahnya lagi Tidak pernah membayar iuran bulanan Sebagaimana warga lainnya Yang terbaru Ada statement yang dilontarkan Dengan menuding bahwa Densus 88 Menjadi mesin pembunuh umat Islam Sungguh sebuah statement yang sangat provokatif dan berbahaya sekali Karena jelas Itu merupakan tuduhan yang sangat keji Ada juga yang mengatakan bahwa Kasus tewasnya Sunardi ini Menjadi sejarah kelam bagi dunia medis Terutama profesi dokter Di bawah naungan IDI Padahal faktanya Paham dan gerakan terorisme itu Tidak mengenal profesi dan latar belakang pelaku atau pengikutnya Kasus Sunardi bukan yang pertama kali Sebelumnya beberapa sosok dokter pernah ditindak tegas oleh Densus 88 Yang pertama Ada dokter Ashari Husin Dikenal sebagai otak kasus pekeboman di beberapa tempat Pada kurun waktu 2000 hingga 2002 silam Berikutnya ada dokter Agus Purwanto Asal Lamongan Anggota jamaah Islamiyah Yang telah ditangkap pada tahun 2021 lalu Agus Purwanto ini pernah mengikuti pelatihan kemiliteran di Filipina Dia adalah penerus dari Ashari Husin Kemudian ada dokter Syarif Usman Yang pernah ikut latihan militer Janto Aceh tahun 2010 Lalu dokter Agung Rahmadi Pendukung daulah Islamiyah Yang bergabung dengan ISIS Dan yang terakhir dokter Sunardi sendiri Melihat kenyataan ini Jelas bahwa kecenderungan seseorang menjadi teroris Sama sekali tidak ada hubungannya dengan profesi sehari-hari Jadi Pak Nabi itu tiap hari ke Mejir Yang saya tahu Itu biar dia itu bawa mobil Itu Doppel gabin itu Sama buat tempat Karena untuk naik ke Mejir itu Tantin juga Dan beliau nya juga bisa naik mobil Ke itu Ke mobil Doppel gabinnya itu Tidak tahu caranya gimana Kalau saya kebetulan pas bareng keluar Katakanlah Kalau saya berdoa Terus kebetulan bareng bisa Bisa susah bareng gitu Beliau nya ke mobil Saya sudah ke sini Tidak bisa langsung melihat Beliau nya naik Tapi bisa Terima kasih